Kementerian Uang minta supaya Kementerian Agama ini melakukan refocusing dengan jumlah anggaran 483 miliar. Cari itu duitnya, ambil, bawa sini, itu kira-kira begitu. Nah, kita lakukan refocusing. Kita sudah mengambil keputusan, kebijakan ya, saya sudah mengambil kebijakan, bahwa yang boleh direfocusing itu hanya perjalanan dinas, meeting, gitu-gitu. Jadi, belanja non-kooperasional, jadi yang tidak berpengaruh dengan komitmen kita. Meskipun waktu itu saya belum ikut membahas, Pak. Tapi karena sebagai komitmen ini komitmen institusional, saya kira ini harus saya jaga. Jadi, insya Allah tidak akan mengganggu. Jadi, jangan khawatir. Jadi, biarlah perjalanan dinas kami yang terganggu, Pak. Ya, karena COVID-19 ini nggak bisa jalan kemana-mana juga. Pak Kiai Jeffrey juga nanyakan soal doa untuk semua. Jadi, salahnya doa ini apa sih? Orang disuruh doa atau ribut itu, salahnya doa ini apa? Ini pertanyaan saya, saya boleh dong nanya. Masa sih yang disuruh menjauhi fraud, menjauhi korupsi, menjauhi birokrasi, melayani dirinya sendiri, cuma muslim saja. Sementara ada pegawai yang beragama, bukan muslim. Jadi, kita harus dorong juga teman-teman yang Islam, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Komuji, ini juga berdoa agar mereka ingat Tuhan. Ketika mereka ingat Tuhannya, maka perilaku-perilaku korruptif, perilaku-perilaku tidak baik itu, otomatis akan jauh dari perilaku pelayanan mereka terhadap masyarakat. Itu asumsinya. Kalau doa saja sudah tidak mampu menjauhkan dia dari perilaku buruk, terus apalagi yang bisa menjauhkan mereka, kecuali mau? Itu kan? Bira-bira begitu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan, saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Sekian rapat dengan komisi telapan. Ini pertanyaan paling banyak, Arina. Alhamdulillah. Semoga ini linier dan rezeki kita masing-masing. Yang pertama, soal perambanan. Kita sudah siapkan Pak Komang, jadi tinggal jalan. Jadi jangan khawatir, karena kita akan mengafirmasi semua agama. Jadi sebelum Bapak bertanya, kita sudah laksanakan. Kira-kira begitu. Ya sesuai dengan perentahan tadi. Kemudian soal perukurutan P3K, Bapak-Ibu sekalian, memang yang kita tahu kan ada 27.303 sekian, guru PAI dan guru madrasa ada 9.465. Sementara kebutuhan aktual P3K itu 242.080 guru P3K. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian, masih ada kuota tersisa sekitar 500.000 ya, yang belum terpakai. Kami sudah melakukan lobby dan bersurat kepada Menepan RB untuk memenuhi kebutuhan aktual itu tadi, 242.000 sekian. Yang kalau dirinci, itu guru madrasa kebutuhan aktualnya 192.008 orang. Guru PAI 38.866 orang. PT KI, dosen tadi yang Pak Mardas sampaikan, itu ada 11.097 orang. Lalu untuk PD Puntren ada 2.109 orang. Kita sudah bersurat ke Menepan RB dan memang sayangnya ini bukan keputusan kita. Kalau ini keputusan Kementerian Agama, saya langsung aja Pak, nggak lama-lama itu. Tapi karena ini keputusannya di Kementerian yang lain, jadi harus tunggu proses dan saya selalu di banyak kesempatan, berapa kesempatan gitu ya, kalau ketemu dengan Pak Menepan RB, dengan Bu Menkyu, amanat dari Bapak-Ibu sekalian di Komisi 8 ini pasti saya sampaikan. Dan terus-menerus, sampai bisa nebak, ini pasti mau ngomongin ini gitu. Menteri yang lain. Yang nggak apa-apa, sampai dipenuhi ya. Nah, lalu... Oh, yang Hindu sedikit Pak, maunya berapa Pak? Karena begini, adil itu dalam... Sebentar, ini satu, ada 2 hal yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah adil itu proporsional, adil itu nggak boleh sama. Kalau kita sama itu tidak adil justru. Yang kedua, yang kedua Pak, yang kedua, ini sesuai dengan kebutuhan. Karena angka ini muncul dari Pemda Pak, bukan dari kami. Usulan dari Pemda masing-masing, usulannya ketemunya segini Pak, 403 orang ini. Nah, Pemdanya Pak, ya kita harus tanya Pemda. Karena itu usulan dari Pemda. Kami hanya menghimpun angka kebutuhan dari sekian Pemda itu, banyak Pemda ketemunya gitu Pak. Jadi kalau Pemda itu ketemunya 4 ribu, ya kita usulkan 4 ribu gitu Pak. Ketemunya 403. Nah, itu jadi masalah. Jadi mungkin bisa koordinasi dengan Komisi 2 untuk menekan Pemda-Pemda itu agar menambah guru agama Hindu mungkin. Begitu Pak. Jadi saya dulu alam ini Komisi 2, jadi gitu kira-kira. Nah, caranya begitu kira-kira Pak. Nah, terkait dengan BOP. BOP pesantren itu, kalau ditanya hati kami semuanya yang di Kementerian Agama tentu ingin melanjutkan ini Pak. BOP itu, gimana Pak? Ya, karena kita tahu semua bahwa BOP itu kan dari program ini ya, pemulihan ekonomi nasional COVID itu. Jadi, itu memang pada waktu itu, ini semata-mata afirmasi Presiden kepada Pondok Pesantren. Baru kemarin kita rapat paripurna, saya mencoba juga menyampaikan kembali ya, tentu pemerintah ini kan ada beberapa prioritas Pak, tetapi prioritas sekarang ini penanganan COVID, vaksin, dan seterusnya. Tapi ini tentu juga harus menjadi prioritas. Dan kami juga akan terus mengusahakan Pak, meskipun kita semua sadar betul bahwa itu tidak mudah mengusahakan ini. Karena, ya kita tahu negaranya yang diuruskan bukan hanya Pondok Pesantren. Tapi kita ingin ini disesakkan. Mudah-mudahan lah ini dukungan dari kawan-kawan di Komisi 8 dan doa kawan-kawan semua mudah-mudahan kita bisa melanjutkan BOP ini. Karena penting untuk anak-anak kita yang ada di Pesantren, Madrasah, dan rumah-rumah Tafit Quran tadi itu, yang kita juga tahu bahwa ini menjadi penjaga moral terakhir bangsa ini. Itu soal POP Pesantren. Kemudian soal apalagi tadi ini? Refocusing. Nah, refocusing ini kan kita ini sebenarnya yang mendapat jatah saja, Wak. Jadi kira-kira Kementerian Keuangan itu begini, pendeknya begini. Kementerian Uang minta supaya Kementerian Agama ini melakukan refocusing dengan jumlah anggaran 483 miliar. Itu ya. Cari itu duitnya. Ambil, bawa sini. Itu kira-kira begitu. Nah, kita lakukan refocusing. Kita sudah mengambil keputusan, kebijakan ya, saya sudah mengambil kebijakan, bahwa yang boleh direfocusing itu hanya perjalanan dinas, meeting, gitu-gitu. Jadi, belanja non-operasional, jadi yang tidak berpengaruh dengan komitmen kita. meskipun waktu itu saya belum ikut membahas, Wak. Itu. Tapi karena sebagai komitmen ini, komitmen institusional, saya kira ini harus saya jaga. Jadi, insya Allah tidak akan mengganggu. Jadi, jangan khawatir. Jadi, biarlah perjalanan dinas kami yang terganggu, Wak. Ya, karena COVID-19 itu tidak bisa jalan kemana-mana juga. Kemudian, rekrutmen BPJPH. Saya ingin jelaskan kepada Kiai Jeffrey Rondoni tadi. Jadi, BPJPH ini ada namanya auditor halal yang direkrut oleh lembaga pemeriksa halal namanya, gitu ya. Pelatih hanya dilakukan oleh BPJPH atau perguruan tinggi atau lembaga pelatih yang terakreditasi. Nah, kemudian, sertifikasinya kompetensi halal ini dilaksanakan oleh BPJPH. Sertifikasinya. Dulu, sertifikasi ini ada di MUI. Jadi, ada di sana, di MUI, gitu kan. Jadi, karena ada di MUI, ya kita tidak mengerti seperti proses yang tadi disampaikan Bu Ina, yang di, dari mana? Turki? Eh, Meksiko. Meksiko itu bulan Juli itu sertifikasi masih ada di di MUI itu. Jadi, belum ke kami. Jadi, mungkin belum ada BPJPH waktu itu, kan. Sudah, Pak. Jadi, beliau, Pak, apa, dubesnya. Sebentar, Bu. Kalau Juli 2020, berarti belum ada BPJPH, karena belum ada Ciptaker yang RPP-nya saja, baru saya tanda tangin itu bulan 2, kalau sudah salah. Ini kan omnibus law. Jadi, beralihnya sertifikasi halal dari MUI ke Kementerian Agama itu karena omnibus law. Kalau 20 Juli 2020, sertifikasi itu belum di sini, Belum di Kementerian Agama. Jadi, kami berlepas diri atas masalah ini. Jadi, kalau mau diurus kembali ke kami, kita akan bantu nanti untuk proses sertifikasi halalnya. Lagi, Pak Menteri. Siap, Pak. Kebetulan, saya dan Pak Bokhori adalah anggota panjang omnibus law. Itu tentang pengurusan sertifikasi halal itu sekarang ada limit waktunya. Ada? Limit waktunya. Oh, iya. Dan sangat singkat sekali, hanya 20 hari kurang lebih. Tiga hari? Hah? 14 hari. Tiga dengan perpanjangan dong. Iya. 14 hari. Nggak, nggak lama lah. Pokoknya nggak lama. Nggak lama. Nggak lama. Jadi, Insya Allah akan lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian tadi, Pak Kiai Jeffrey juga nanyakan soal doa untuk semua. Jadi, salahnya doa ini apa sih? Orang disuruh doa ke Oribut itu, salahnya doa ini apa? Ini pertanyaan saya ya. Saya boleh dong nanya. Jadi, salahnya doa ini apa? Nggak ada salahnya. Jadi, saya ingin menceritakan begini. Pada waktu itu, adalah Raker Pak Ketua hadir. Raker, Raker Nas, Kementerian Agama. Jadi, semua pegawai, eselon 2 dan 1 di seluruh Indonesia itu hadir. Di sana itu agamanya macam-macam. membahas program kerja yang sudah dan akan dilakukan di tahun depan. Saya memiliki asumsi begini. Orang ini kalau dekat dengan Tuhan ya, maka dia akan jauh dari fraud. Akan jauh dari perilaku korutif. Dan perilaku-perilaku lainnya. Pada waktu itu, saya hadir di pembukaan dan doa yang dibacakan itu hanya doa dalam Islam. Itu doanya disampaikan dengan cara Islam. Nah, saya berpikir begini. Masa sih yang disuruh menjauhi fraud, menjauhi korupsi, menjauhi birokrasi, melayani dirinya sendiri cuma Muslim saja. Sementara ada pegawai yang beragama bukan Muslim. Jadi, kita harus dorong juga teman-teman yang Islam, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuju ini juga berdoa agar mereka ingat Tuhannya. Ketika mereka ingat Tuhannya, maka perilaku-perilaku koruptif, perilaku-perilaku tidak baik itu otomatis akan jauh dari perilaku pelayanan mereka terhadap masyarakat. Itu asumsinya. Itu asumsinya. Apakah itu benar ya? Kembali urusan masing-masing person, saya kira. Dengan doa itu, menjauhkan perilaku itu enggak. Kalau enggak, kalau doa saja sudah tidak mampu menjauhkan dia dari perilaku buruk, terus apalagi yang bisa menjauhkan mereka, kecuali maut. Gitu kan, kira-kira kan begitu. Jadi ya, ya dan itu pun hanya berlaku di Kementerian Agama, Pasra Kernas, di mana semua pegawai ikut. Dan saya tidak mencoba merubah misalnya praktek doa di acara kenegaraan. Tidak. Dipendis tidak, karena semua Islam kalau dipendis. Tidak. Jadi ya, ya biasa saja sih begitu. Saya senang rapat di Komisi 8 itu karena dimulai dulu dengan doa. Itu penting. Dan itu yang saya tiru sebenarnya ketika kemarin Dera Kernas Pak Ketua. Mohon izin. Tapi hari ini tadi karena mungkin enggak ada doanya Pak itu. Ada doanya? Ada doanya tadi? Tadi ada doa. Tadi Pak Gimu hari enggak berdoa kalau saya lihat tadi. Karena sedang membaca 15 menit. Mulisnya saya mau izin.